Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Selamat pagi anak-anak Indonesia Apa kabarnya? Hari ini adalah hari anak nasional Selamat hari anak nasional untuk anak-anak Indonesia Bundana sekarang dengan growandfund.id Sebentar lagi akan ada di pojok syahnas Untuk merayakan Ada bunda bulan yang akan ngobrol sama kita semua Sehingga bisa menjadi inspirasi buat bunda dan ayah Assalamualaikum bunda bulan Waalaikumsalam bunda nas Ayo cerita mengenai grow and fund Selamat hari anak nasional Selamat hari anak nasional buat semua anak Indonesia Untuk Indonesia lebih hebat Indonesia yang jaya di masa mendatang Betul Indonesia yang semakin hebat lagi hebat Nah tapi untuk menjadi semakin hebat Karena kan sebelumnya sudah hebat Sekarang menjadi semakin semakin hebat Harus ditumbuhkan jiwa heroik gitu ya Jiwa yang pahlawan lah gitu ya Di anak-anak Indonesia Ceritakan yuk grow and fund ini bikin apa Silahkan bunda bulan Oke makasih kesempatannya pertama kali saya ucapkan buat bunda nas Spesial banget Berbangga hati banget Bisa hadir di pojok syahnas Untuk sharing ya Sharing pada siapapun yang nonton secara live Atau nanti di IGTV Tentang apa yang grow and fund lakukan Untuk anak-anak Indonesia Jadi kami percaya bahwa hebatnya Jayanya sebuah negeri itu depend on Bergantung dari generasinya Betul Nah Untuk itu saya bersama teman-teman yang punya passion dan visi yang sama Sejelisahan yang sama terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia Yang kami cermati, kami kritisi Sudah bagus tapi masih ada beberapa yang selah ya Masih ada selah yang belum digali gitu Belum digali Untuk orang tua-orang tua yang memang sudah punya awareness, kesadaran tentang soft skill ya Soft skill bukan hanya hard skill Hard skill itu nilai, akademis, prestasi ekskul atau prestasi-prestasi yang Yang dapat kiala, dapat medali itu kan hard skill ya Betul Tapi kemudian soft skill ini ya Yang kemudian tidak terjama Kebaikan, kemanusiaan, semuanya masih dalam tataran Teori Jargon, jargon, teori yang pada prakteknya justru kita lihat Tidak semua ya, tapi beberapa adalah sebaliknya Nah dari situ akhirnya kita ingin mewujudkan mimpi kami yang lama Sebenarnya mimpi lama kami gitu ya, mimpi lama kami yang sudah pernah kami lakukan di tahun 2006 sampai 2012 Tapi secara parsial dan event ya, per event Kalaupun ajak itu cuma berjalan 3 bulan, 6 bulan Itu karena waktu itu kami masih bodoh gitu Dalam arti idealisme kami yang kami ikuti tanpa ilmu kami tentang bagaimana gerakan ini bisa sustain gitu ya Secara Apa namanya, sederhana kami bilang Ya kami kehabisan nafas untuk bisa berjalan secara sosial murni gitu Tidak tanpa ada support dari pihak manapun Nah akhirnya Draw and Fun ini sempat mati suri gitu ya Tidur nyenyak lama Dan ketika pandemi ini terjadi Kami ingin melihat sisi positif yang kami bisa lakukan di mana gitu ya Ketika anak-anak di rumah, saya punya 4 anak, Bunda Nas Yang saya perhatikan gitu ya ketika ada hal-hal yang hilang ketika mereka ada di rumah Belajar dari rumah Antara lain yang hilang itu adalah kesempatan mereka untuk bersosialisasi Betul, punya empati Betul, punya empati Melihat dunia yang lebih luas Kalaupun mungkin mereka ngobrol di grup dengan teman-temannya Ya sebatas yang itu-itu saja gitu ya Nah ketika orang-orang terbiasa dengan online meeting gitu ya Dengan online meeting Terbersitlah sebuah ide Dan yang gak tau ya Saya pikir ini sebuah momen Di mana mimpi kami Bukan saya sendiri Mimpi kami dan Bahkan kami itu orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya Itu seperti di klik gitu loh Saya merasa ini Ini komunikasi kami gitu loh dengan Sang pencipta bahwa This is the moment you Kamu harus-harus melakukan sesuatu saat ini Bergerak Bergerak jangan diam aja gitu ya Betul Dan saya mengalami kemudahan-kemudahan yang saya taksirkan sebagai jalannya gitu Jalannya gitu ya Nah dari situ Terbenci untuk bikin dan membangun sebuah modul untuk program yang kami sebut Heroes Project Oke Jadi ceritakan ini programnya bagaimana Nah kemudian kalau gak salah Ini kumpulan Emak-emak Di banyak kota nih Bukan cuma satu kota Yang ini ada di Surabaya Yang ini ada di mana Mbak Iin ada di mana Mbak Iin ada di mana Mbak Iin di Cilacap Tuh kan Sementara bunda Bunda sendiri di mana Di Surabaya kan Saya di Surabaya Iya Jadi Grow and Fun kan Orang tuanya nih Saya bilang saya sama Nina Nina di Probolinggo Itu orang tuanya Grow and Fun Itu ya Kami yang mencetuskan Kemudian kami menjalankan parsial Saya waktu itu di Jakarta Menjalankannya Kemudian yang di Surabaya Yang menjalankannya waktu itu Nina gitu Iya Nah kami punya tim Saya punya tim Nina punya tim Nah tim terbaik Itu kita rekrut Untuk Untuk Mewujudkan Heroes Project ini Dan Alhamdulillah Karena mimpinya Sudah lama Dibangun Jadi desktopnya Enak banget Terus kita libatkan Mbak Iin Mbak Iin Disini kan sudah Melanglang buana Dengan NGO-MGO besar gitu ya Kebetulan Lagi Lagi Ingin Mendampingi anaknya Pulang ke Cilacap Sehingga punya Full Apa Pemikiran Untuk kita bangun Bareng-bareng Gitu Secara profesional Yang bisa Sistem Yang bisa Bergampak Lebih Banyak Nah kalau Pelajaran sebelumnya Kan kami Apa Namanya Sosial aja Gitu ya Sosial aja Sehingga Napasnya pendek Nah kali ini Kami ingin profesional Ini kelasnya Memang berbayar Tapi kami Berusaha Delivered Over gitu ya Over delivered Dari apa yang Nanti peserta Akan bayarkan Dan kami juga Bersikir bahwa Oke Operasional kami Disupport oleh peserta Tapi bagaimana Dengan peserta Yang Punya potensial Untuk ditembangkan Tapi tidak Terkendala oleh Kami juga Berpikir Untuk buka Beasiswa Di program Hero Projek Wow Jadi sebetulnya Dalam pojok Syahnas ini Bunda Wulan Lagi Mau bagi-bagi Informasi juga Tentang Beasiswa Bahwa Memang Pada situasi Pandemi COVID-19 Jangan sampai Ada kesenjangan Pendidikan Yang sangat jauh Apalagi Soal Etitude Anak-anak Indonesia Karena Bukan hanya Orang tuanya Saja yang Stres Tapi anak-anak pun Pada saat COVID-19 Pandemi Suakarantina Seperti ini Mereka Berubah Sifatnya Cara Ngomongnya Gaya Bahasanya Karena mungkin Online itu Sebetulnya Seperti Pisau Dengan Dua Mata Yang satu Memudahkan Untuk Berkomunikasi Yang satu lagi Segala Deraan Informasi Yang buruk Pun Masuk Ke Mata Dan Ingatan Anak-anak Melalui Online Kita Kupas Kayak Mengupas Orange Satu persatu Bunda Jadi hero Itu Atau hero Tulisannya Adalah sebuah Singkatan Kan Bun Jadi H A Humbel Humble Honorable Kemudian E Enthusiasm Jadi Antusias Bersemangat Dan Environmentally Minded Jadi Bersihak Pada Lingkungan R Respect Responsible Bertanggung jawab Dan Menghargai Sesama Kemudian Yang terakhir O Objektif Oriented On Process Jadi Menghargai Proses Dan Bersikap Objektif Baik Memang nih Bun Indonesia kan Ditakdirkan sebagai Negeri Perkaya Gemari Pahlo Jinawi Kita Nanam Apa Di halaman Bisa Makan Gitu Kan Dan Pada Saat Krisis Seperti Ini Lihat Aja Di Amerika Itu Orang-orang Kaya Pada Ngantri Beras Jadi Sebetulnya Indonesia Kita Bisalah Untuk Melakukan Sesuatu Karena Ditunjang Dengan Alam Yang Luar Biasa Mulai Luasan Geografisnya Sumber Daya Alamnya Jumlah Populasinya Budayanya Dan Sejarah Bangsanya Jadi Program Hero Ini Atau Program Heroic Untuk Meningkatkan Kepahlawanan Anak Indonesia Di Apain Ini Anak-anaknya Dengan Grow and Fun Oke Jadi Heroic Project Ini Program Setahun Lamanya Berbentuk Kelas Daring Jadi Anak-anak Nanti Akan Bertemu Dengan Fasilitator Disini Kita Gak Pakai Guru Bu Denas Karena Sifatnya Berbeda Nanti Ada Fasilitator Kelas Yang Akan Mendampingi Adik-adik Mulai Dari Level TK SD Kekil Jadi Kita Bagi Empat Level Sampai SMA Mereka Nanti Akan Disimulus Dengan Modul-modul Yang Sudah Disiapkan Untuk Berpikir Kritis Untuk Menggunakan Hard Skill Maupun Soft Skill Hard Skill Yang Ada Di Terus Project Ini Adalah Creative Writing Dan Public Speaking Kenapa Dua itu Karena Anak-anak Kita Ini Dengan Sistem Pendidikan Yang Selama Ini Berjalan Dan Budaya Tertentu Yang Membuat Anak-anak Tidak Berpikir Kritis Takut Mengungkapkan Pendapat Betul Takut Mengungkapkan Pendapat Takut Salah Nanti Diketawai Nanti Dibully Nah Disini Sebetulnya Ingin Kita Bangun Dignity Apa Rasa Percaya Diri Rasa Bermartabat Bahwa Aku sudah Mencoba Masalah Hasil Aku Akan Bisa Memperbaiki Dan Itu 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 Berharga Proses Itu Berharga Itu Yang Yang Ingin Kita Lakukan Jadi Ada 6 Modul Bunda Ada Modul Di awal Memang Kita Kasih Basic Untuk Hard Skill Itu Creative Writing Dan Public Speaking Kemudian Di modul Kedua Itu Untuk Memahami Konsep Diri Jadi Penting Sekali Kita Semua Gak usah Anak-anak Orang dewasa Juga Memahami Konsep Diri Dari 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 Asalnya Jadi Kita Bicara Religisitas Spiritualitas Itu Di situ Konsep Diri Kita Bicara Tentang Sang Pencipta Kemudian Juga Bicara Bagaimana Kita Menjaga Apa Yang Sudah Dikasi Oleh Sang Pencipta Yang Kemarin Sempat Viral Saya Gak Ngerti TikTok Anak-anak Namaja Putri Yang Terus Tidak Senolok Itu Memprihatinkan Dia Tidak Memahami Konsep Diri Dengan Baik Menjaga Menjaga Menjadikan Hormat Kemudian Di modul Berikutnya Kita Bicara Tentang Passion Dan Entrepreneurship Kita Apa Mendorong Anak-anak Jadi Ketika Mereka Sudah Tahu Apa Dan Siapa Dirinya Siapa Keburukannya Apa Harus Diminimalisir Dan Harus Diminimalisir Bahwa Nobody's Perfect Tidak Ada Orang Yang Sempurna Tapi Mereka Harus Sadari Itu Dari Sejak Dini Kelebihannya Apa Oke Punya Kelebihan Di situ Yuk Di Modul Berikutnya Di Passion Kita Akan Dorong Mereka Untuk Punya Motivasi Lebih Dengan Mengenalkan Dengan Mengenalkan Literasi Yang akan Mereka cari Sendiri Tokoh-tokoh Yang sesuai Passion Siapa Sudah pernah Cari Belum Ya Ini Bacoran Ya Jadi Mereka Akan Mencari Tokoh-tokoh Yang Harusnya Menjadi Sumber Inspirasinya Mereka Dan Kira-kira Setuju Jadi Orang Mau Perang Tahu Orang Harus Tahu Strategi Tahu Strategi Kemudian Tahu Pake Senjata Kemudian Setelah Di Modul Entrepreneurship Itu juga Kita Kenalkan Konsep Konsep Konsepnya Ada Prakteknya Juga Jadi Setiap Pertemuan Mereka Dapat Tugas Setiap Pertemuan Mereka Punya Tugas Jadi Daringnya Tidak Lama Tapi Mereka Punya Waktu Seminggu Untuk Realisasi Tugasnya Nah Kemudian Di Modul Berikutnya Itu Tentang Lindungan Hidup Di Lingkungan Hidup Kita Ingin Anak-anak Bertanggung Jawab Tengadat Yaitu Tadi Apa Yang Sudah Diberikan Sama Kita Dan Menyadari Bahwa Kita Sangat Tergantung Sama Lingkungan Hidup Isu 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 Global Bahwa Global Warming Efek-efeknya Mereka Mungkin Merasa Itu Jauh Tapi Ternyata Dekat Banget 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 Yaitu Di Modul Keempat Modul Kelima Tentang Cinta Tanah Air Indonesia Kita Akan Buka Persepsi Mereka Tentang Indonesia Bagaimana Apa yang Mereka ingin Ketahui Apa yang Mereka Ingin Lakukan Dan Bisa Lakukan Untuk Indonesia Itu Di Modul Kelima Sebelum Modul Project Jadi Di Akhir Sesi Baru Bikin Project Besar Kalau Per Modul Ada Project Individu Maupun Kelompok Di Antara Serta Kalau Di Akhir Sesi Akhir Project Program Itu Project Kolaborasi Semua Semua Level Mereka Kalau Yang Level Tinggi Yang Level SMP SMA Mereka Akan Diajak Untuk Praktek Bagaimana Membuat Mengorganize Sebuah Event Proposal Logi Kayak Gitu Kalau Yang Kecil Mungkin Ditemenin Sama Orang Tuanya Untuk Berkarya Bunda Jadi Sebetulnya Ini Kalau Saya Lihat Grow And Fun Heroes Project Itu Sekali Karena Apa Ini Kan Adalah Bagaimana Menumbuhkan Mental Sebenarnya Mental Daya Tahan Ketangguhan Karena Indonesia Walaupun Kaya Raya Gemari Palo Jinawi Yang Kita Tadi Bahas Tapi Kan Kekayaan Kekayaan Negeri Ini Tidak Signifikan Dengan Kekayaan Orang Yang Mungkin Ditonton Sama Anak Anak Ada Koruptor Di mana Mana Mereka Menjadi Kecil hati Dan Mereka Kecenderungannya Adalah Tumbuh Kan Grow And Fun Tumbuh Menjadi Anak Anak Generasi Muda Yang Sinis Terhadap Bangsanya Karena Melihat Berita Negatif Lebih Banyak Daripada Berita Positif Di media Jadi Sebetulnya Kondisi Ini Kan Akan Menjadi Degradasi Kualitas SDM Sendiri Di Ibu Pertiwi Kita Saya Sangat Memberikan Apresiasi Yang Luar Biasa Kepada Bunda Wulan Dan Teman-teman Semuanya Karena Generasi Terkini Makin Jauh Dengan Akar Budayanya Makin Tidak Mengenal Sejarahnya Makin Asing Dengan Nilai-nilai Luhur Nenek Moyangnya Nah Jadi Sekarang Skema Yang Udah Dijelasin Dengan Modul-modul Yang Bunda Wulan Tadi Sampaikan Dengan Heroes Project Jadi Program Ini Durasinya Berapa Tahun Sekali Lagi Supaya Orang Gini Pada Jelas Dan Ingin Bergabung Karena Mas Menteri Nadiem Kan Hanya Membuka Sekolah Ini Untuk Zona Hijau Betul Ya Dan Zona Hijau Ini Persentagenya Sangat Kecil Sekali Dan Banyak Juga Yang Adanya Di Zona Zona Apalagi Surabaya Hitam Zona Hitam Zona Hitam Di mana Mana Dan Juga Ada Tempat Tempat Lain Yang Memang Mungkin Banyak Yang Tidak Walaupun Boleh Buka Sekolah Tapi Orang Tua Banyak Yang Enggan Untuk Mengirim Anak Ke Sekolah Jadi Ini Sebetulnya Menjadi Salah Satu Tempat Alternatif Bahwa Saya Jadi Ingat Sahabat Unschooling Nah Saya Pernah Wawancara Pojok Syah Nasdi Dengan Mbak Inge Nah Ini Sebetulnya Ini kan Model lain Dari Unschooling Yang hal Ini Jadi Buat Saya Adalah Mari Kita Banjiri Hero Project Grow Envan Supaya Semua Anak Indonesia Walaupun Dalam Situasi Pandemi Tidak Berhenti Belajar Karena Pada Dasarnya Manusia Tidak Boleh Berhenti Belajar Apalagi Anak Anak Usia Seperti Ini Dari Awal Kalau Begitu Berapa Usia Dari Usia Berapa Bisa Ikut Project Ini Sampai Usia Berapa Maksimum Oke Kita Bagi Empat Level Level A Itu TK Besar Sampai SD Kelas 3 Kemudian Level B Itu SD Kelas 4 Sampai Kelas 6 Level C Itu SMP Dan Seusianya Level D SMA Dan Seusianya Kita Bagi 4 Level Dengan Pendekatan Yang Berbeda Modulnya Sama Cuman Pendekatan Penyampaian Dan Porsinya Kita Bedakan Betul Karena Tidak Bisa Satu resep Untuk Semua Penyakit Tidak Bisa Satu Isi Untuk Semua Usia Anak Kemudian Durasinya Berapa Lama Bun Setiap Pertemuan Maksimal Dua Jam Seminggu Sekali Satu Modul Itu Lapan Kali Pertemuan Kita Ada Enam Modul Kemudian Ini Satu Tahun Satu Tahun Jadi Kenapa Satu Tahun Karena Saya Juga Memperhatikan Banyak Orang Tua Yang Sebetulnya Sudah Punya Awareness Bahwa Membangun Soft Skill Anak Itu Penting Untuk Menjadi Leader Untuk Menjadi Orang Yang Sukses Nah Tapi Terus Kemudian Dikirim Ikut Camp Yang Mungkin Seminggu Belasan Juta Itu Bahkan Ada Itu Keren Banget Bagus Tapi Saya Mencermati Uang Belasan Juta Juga Sekarang Betul Iya Kemudian Saya Mencermati Kita Kalau Itu Seminar Begitu Kena Energi Positifnya Kemudian Seperti Ingin Berbuat Cepat Tapi Begitu Di rumah Ketika Waktu Berjalan Energinya Menguap Artinya Butuh Endurance Untuk Untuk Mentransfer Sebuah Nilai Kenapa Kita pilih Setahun Karena Kan Kalau Menjadi Sebuah Karakter Kan Berawal Dari Pemikiran Apa yang Kita pikirkan Kita Ucapkan Menjadi Perilaku Kita Ketika Sudah Menjadi Perilaku Menjadi Kebiasaan Akhirnya Menentu Sebuah Karakter Jadi Kita Ingin Menjaga Endurance Satu Tahun Itu Untuk Ini Memang Menjadi Bekas Jangan Lead and Run Dan Setelah Teman-teman Nanti Peserta Menjadi Alumni Itu Kita Ingin Kumpulkan Mereka Untuk Terus Mereka Berinteraksi Sesama Mereka Untuk Do something Big Do something Big Untuk Sinergitas Sinergi Membesarkan Membayangkan Akan jadi seru Ketika Pesertanya Siaratnya Cuma satu Anak Indonesia Anak Indonesia Dimanapun Berada Gitu Jadi Ada yang Dari Papua Ada yang Dari Sumatra Ada yang Dari Jawa Itu kan Meluaskan Cakrawala Meluaskan Apa Hasanah Anak-anak Kita Setelah Sama Yang Punya Ada 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 Iya Iya Kita Sudah Punya Pasuk Pasuk Dari Papua Iya Iya Seru Gitu Wah ini keren banget Kita benar-benar Mengenal Indonesia Iya Dan Mengenal Indonesia Bukan hanya By the book Bukan hanya Melalui bacaan Tetapi Melalui cerita Teman-temannya Yang memang Mengikuti program Ini yang sama Gitu ya Jadi ini sebetulnya Juga kayak Student exchange Buat orang-orang Yang punya duit Mengirim anak Ke luar negeri Ikut camp Kemudian Dari berbagai Bangsa Dikumpulin Kemudian Nah programnya Seperti ini Untuk mengenal Tentang dunia Tapi kan Ini kan situasi Dunia lagi sakit Ya Jadi kita Mengenal Indonesia Tapi dengan Cara online Ijinkan saya Untuk membaca Catatan saya Dari hasil Pembicaraannya Bunda ya Untuk buat Bunda dan ayah Yang baru bergabung Nih Jadi lagi Ngerka-nerka Ini lagi ngomongin Apa sih Nah Jadi bunda Wulang Tadi membicarakan Tentang heroes project Bunda dan ayah Ini program Pendidikan alternatif Bagi anak-anak Indonesia Dengan durasi Satu tahun Pertemuan online Satu minggu Satu kali Dan tugas Menyenangkan Sepanjang minggu Program dilakukan Secara online Atau daring Agar dapat Diakses oleh Semua anak Indonesia Metode yang Digunakan Adalah diskusi Banyak arah Mentor Hanya berfungsi Sebagai Fasilitator Proses Belajar Gitu ya bun Nah Output yang pertama Adalah anak-anak Mendapatkan materi Belajar yang Mendasar Tentang eksplorasi Diri mereka Jadi kan Jadi kan kalau Untuk mengenal orang Mengenal lingkungan Yang ada di luar dirinya Kan mereka Mesti kenal dirinya Dulu Begitu ya Nah kemudian Lingkungan hidup Dan wawasan Kebangsaan Dengan cara Yang menyenangkan Output yang kedua Adalah anak-anak Memiliki keterampilan Public speaking Dan creative writing Jadi jago Jago ngomong Jago nulis Karena memang Kalau gak jago ngomong Jago nulis Sepinter apapun Anak Pasti gak akan Dilirik Gitu ya Istilahnya dalam Tanda kutip Mereka mesti pandai Menjual dirinya dia Untuk melihat Bahwa dia punya Kompetensi Untuk melakukan Sesuatu Apapun itu Karena itu adalah Bentuk kecerdasan Seorang anak Selain itu adalah Critical thinking Jangan lupa ya Bunda ayah Critical thinking Itu bukan Bukan tukang kritik Critical thinking Adalah bagaimana Kritis melihat sesuatu Karena dengan Critical thinking Yang baik Seseorang itu Akan berinovasi Kalau udah berinovasi Pasti dia akan bikin produk Bukan hanya Sebagai orang yang membeli Tetapi orang yang membuat Begitu ya Ini nih Jadi PR nih Di Indonesia Karena kan kita tuh Selalu apa-apa beli Apa-apa beli Maka Grow and Fun Ingin mencoba Untuk Menghasilkan Anak-anak Indonesia Yang bisa Berproduksi Menghasilkan sesuatu Bikin proyek Begitu ya Sehingga Kalau berhasil Ini akan menambah Kepercayaan diri mereka Kelak pada saat mereka Dewasa Dan tongkat estasa Di tangan mereka Waktu menjalankan Ibu perpiwi ini Bunda dan ayah Kemudian tahu Bagaimana untuk bisa Strategi analisa Begitu ya Sesuai dengan Usia Masing-masing anak Jadi itu yang tadi Dibicarakan sama Bunda Wulan Yang mungkin Bunda dan ayah Baru bergabung Bersama kami Di pojok syanas Jadi tujuannya Settingnya tuh Apa sih Kan ini kayak PBB ya Kayak Learn to know Begitu ya Bunda Kayak Learn to do Kemudian Learn to be Sama Learn to live Harmony Nah silahkan Bunda Ya jadi Kalau kita melihat Apa yang Anak-anak dapatkan Dari sekolah Formal Oh ya Ini sekolah Non formal ya Jadi bukan pengganti Sekolah Heroes Project ini Adalah pelengkap Karena kita tidak Bicara akademis Sama sekali disini Jadi ini Semacam pelengkap Sekolah formal Nah Di sekolah formal Anak-anak itu Kita lihat Hanya sebatas Learn to know Jadi mereka Dikasih tahu Teori-teori Tapi ya Zaman kita dulu Juga begitu ya Terus kemudian Kita mau pakai Teori ini Buat aplikasi Di sehari-sehari Iya bingung Gak Gak banyak Gak kepakai juga Sebetulnya Gitu Nah Di sini Kita mengajak Selain learn to know Ada learn to do Jadi apa yang Kamu bisa lakukan Setelah Kamu tahu Kemudian Learn to be Mengambil peran Mengambil peran Untuk melakukan Sesuatu yang Yang sekiranya Bisa kita lakukan Dan pasti bisa Ketika ada Willing gitu ya Dan ketika itu Semua terwujud ya Bagaimana kita hidup Berdampingan Dalam harmonisasi ya Dalam Harmoni Dengan perbedaan Dengan perbedaan Iya dengan perbedaan Dengan banyak perbedaan Bukan hanya perbedaan Agama dan kultur Saja budaya gitu ya Tapi perbedaan Daya tangkap Setiap orang Kecepatan orang Berbeda-beda Passionnya Berbeda-beda Cara hidupnya Berbeda-beda Menyelesaikan masalah Berbeda-beda Bagaimana kita Bisa Cocok Dengan segala Perbedaan itu Kan Yang penting kan Compatible Gitu ya Jadi Saya tuh belajar Eh Saya mau Ini nih Bunda Wulan Mau gibah Gibahnya tapi Positif nih Gibah positif Oke oke Siap siap Gimana gimana Gibah positifnya Begini Ini Kenapa saya Mau banget ya Bunda Wulan Itu dengan Grow and Fun Ada di pojok si Anas Karena Saya tuh lagi Tekanan batin Beberapa hari Belakangan ini Tekanan batinnya tuh Berat banget Karena saya Mesti melakukan Sebuah proyek Dimana Proyek tersebut Harus Bekerjasama Dengan Seseorang Tokoh Yang luar biasa Ya Kemudian Tanpa menyebutkan Nama kan Gibah positif Gak boleh menyebutkan Merk dagang Gitu Siap siap Nah terus udah gitu Ambil ibrohnya Terus udah gitu Bund Kan pasti kami akan Diskusi-diskusi Sebelum meluncurkan Proyek ini Gitu ya Jadi berkali-kali Kami brainstorming Gitu Nah sosok ini Beliau ini Sebut saja Namanya Sedap Malam Begitu ya Karena kan kita lihat Ada tumbuhan Di foto ini Sebut saja Namanya Sedap Malam Nah Sedap Malam ini Begitu pintar Bunda Wulan Sangat pintar Iyalah Jabatannya saja Udah menunjukkan Kecerdasan Pekerjaannya Belum lagi titelnya Sungguh luar biasa Begitu ya Jadi secara Jadi secara kognisinya Kemudian Durasi dia belajar Pekerjaannya saat ini Sehingga pantaslah Semua orang Look up Kepada sosok ini Menghormati Dan menghargai Gitu ya Tetapi Beliau ini Kayak Kegulung Kegulung ilmu Kegulung titel Kegulung sendiri Dengan ide-idenya Setiap kami brainstorming Ini kan learn to do Ini kenyataan nih Jika orang Tidak belajar Bagaimana Learn to know Learn to do Learn to be Learn to live In harmony Gitu ya Jadinya nanti Tuhanya kayak sosok ini Kayak beliau Karena pada saat Kami brainstorming Yang dia lihat adalah Celah bagaimana Untuk Bisa mengoreksi Nangkep ya Nangkep ya Bagaimana Bisa mengkritik Bukan Critical thinking loh Bagaimana Bisa mengkritik Kemudian Kalau Terus udah gitu kan Saya kan Anaknya kan Tipenya pragmatis ya Anak lapangan Saya itu kan Saya Soalnya sekolahnya kan Emang sekolah yang memang Menggunakan otak kiri Banget gitu ya Bukan otak kanan Bukan otak teori Tapi otak lapangan praktek Oke Oke Kalau begitu Bagaimana Gitu kan Jadi saya balikin Kalau memang ternyata Sesuatu yang sudah Dibuat simple Sekarang Kalau memang ini Nggak cocok Oke Di lapangan Prakteknya mesti gimana Nggak bisa Oh enggak Saya enggak Dia jadi Nggak bisa jawab juga Sebetulnya intinya Dia nggak bisa jawab juga Oh Jadi Saya sampai Ngobrol Sama gilang Ya suami saya Saya sampai bilang begini Bapak Ini menjadi pelajaran loh Pak Buat kita Bahwa sosok Kan kita tuh Kalau ketemu sama orang Kalau baik itu Sosoknya yang luar biasa Kita belajar Mengikuti jejaknya Kalau memang Sosok ini Nggak benar Maka Kita pun kan Belajar Supaya Jangan sampai Duplikasi Yang nggak benar Kan begitu ya Jadi saya ngobrol Lama gilang Bapak Ini pelajaran Banget loh Buat kita Jangan sampai Kita ngedidik Anak tuanya Kayak begitu Jadi karena Pengen tampil Bawaannya Ngeritik Tapi pas dibalik Oke Kalau begitu Menurut Idemu Pengejauhan Tahannya gimana Realisasinya Gimana Nah dia Ke Pelintir sendiri Tapi kalau misalnya Disuruh Ngomong teori Kayak Semuanya Dia omongin Jago Tapi Learn to do nya Nggak ada Sampai tuh Aku nyari tau Bunda Wulan Aku apa nyari tau Ini orang Dibesarin sama Ibu bapanya Bagaimana ya Aku sampai Cari tau Karena segala Sesuatu Akar permasalahannya Itu adalah Di rumah Keluarga Anak itu Ini kan kita ngomong Di hari anak nasional Jadi bagaimana Kita kembali Ke rumah Untuk mencintai Keluarga kita Yaitu Anak-anak kita Dan mendidik Dengan benar Gitu Karena Mengirimkan Anak ke sekolah Itu buat Pintar Tapi Kalau yang tadi To learn to do Learn to know Learn to live In harmony Itu mah tempatnya Di rumah Bagaimana dia Bagaimana dia bisa Melihat perbedaan Antara kakaknya Adiknya Bundanya Dan ayahnya Itu kan dari rumah Ampe aku Cari tau loh Bunda Wulan Ini sosoknya Dulu itu Digedein Amak-emak Bapaknya Gimana ya Kok ampe tuanya Begini Ini udah tua loh Tua Betul-betul Tua Bukan Bukan lagi Kita Tapi tua Begitu kan Aku apa Cari tau Jangan-jangan Produk seperti itu Banyak Bun Betul Betul Dan ini Dan ini Waktunya kita Untuk mengubah Jangan sampai Menambah produk Seperti itu Karena Seperti yang ditulis Di caption Yang waktu kita Lagi promo Acara Pojok Syahnas Kobrolan ini Bahwa Pada dasarnya Otak anak Indonesia Luar biasa Kayak komputer Tapi jangan sampai Hanya buat Nyimpen file aja Apa yang Diturunkan Warisannya Jangan-jangan Warisan yang salah Nyimpen file Produknya yang salah Jadi bertambah Begitu kan Bun Silahkan Bun Lanjutin Kita bicara tentang Konsep sukses ya Kebanyakan Belakangan ini Apalagi belakangan ini Konsep sukses itu Kaitannya dengan materi Itu yang ingin Kita juga Geser ya Materi itu Dampak Materi itu dampak Tapi jangan dikejar Sebagai sesuatu Yang semata-mata Adalah Akhir Tujuan Materi itu Jangan dijadikan Tujuan Karena nanti Akan menghalaukan Banyak cara Yang tidak patut Jadi konsep Sukses yang nanti Akan kita Bagikan Di dalam program Ini adalah Ketika Kamu bisa Membawa manfaat Itu adalah Sukses Dan tokoh-tokoh Besar Adalah Orang-orang Yang memang Membawa manfaat Otomatis Bahwa Materi itu Akan Ikut Itu adalah dampak Yang tidak perlu Dikejar Tapi akan Mengejar Siapapun Yang akan Membawa Manfaat Itu yang Ingin kita Tularkan Ke anak-anak Jadi jangan Cuman teori Bunda 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 Lihat deh Ini kan Tidak teori Mereka Dicemplungin Di alam Kemudian Mereka Ngapain Ceritain Oke Di gambar ini Mereka Eksplorasi Jadi mereka Diajak Untuk Mencari Sesuatu Gitu ya Apa yang Menarik Bagi kalian Yang nanti Akan Dikembalikan Ke kelompok Untuk Didiskusikan Jadi Kalau Kebetulan Ini anak-anak Kota ya Yang mereka Mungkin Gak Gak Tau yang Namanya Undur-undur Jadi Sebetulnya Banyak Materi Yang kita Bisa Ini yang Nangka juga Banyak Yang gak Tau undur-undur Kalau Lagi nonton Lagi ketawa-ketawa Langsung Begini Eh Gue juga Gak Tau Undur-undur Jadi Membiasakan Mereka Untuk Explore Berani Bereksplorasi Gitu Oke Jadi Memang Tipe Belajarnya Memang Mesti Senang Agar Antusias Dan Semangat Bukan Sekedar Tahu Tapi Ngerti Dan Memahami Karena Juga Ini Menjadi Surga Buat Anak-anak Kinestetik Kalau Anak Visual Kan Cuma Bisa Baca Selesai Anak Auditori Dikeritain Didongengin Gak Ngeliat Barangnya Paham Tapi Anak-anak Kinestetik Gak Bisa Gitu Ya Cuma Sekedar Baca Atau Sekedar Didongengin Atau Orang-orang Atau Mentornya Mereka Mesti Merasakan Langsung Memegang Langsung Seperti Foto Ini Gitu Jadi Mereka Baru Paham Learning By Doing Langsung Dikemplungin Dan Mengaplikasikan Dalam Projek Sehingga Proaktif Dalam Belajar Begitu Ya Bun Dan Mampu Mempresentasikan Baik Dalam Lisan Maupun Tulisan Sebagai Bahan Evaluasi Materi Pembelajaran Gitu Ya Ada Pertanyaan Yang masuk Apapun Silahkan Ini ada San Waalaikumsalam Hai Semuanya Ini bagus nih Programnya Keren Katanya Terima kasih Kalula Agni Guru Programnya Memang Dihususkan Untuk Online Atau Ketika Kondisi Membaik Ada Kelas Offline Silahkan Bunda Bulan Ya Karena Kondisi Saat ini Memang Kita Bisa Online Dengan Sisi Baiknya Adalah Kita Bisa Menjangkau Banyak Orang Gitu Ya Dan Kita Berdoa Di Akhir Sesi Dimana Projek Itu Akan Dilakukan Dijawantahkan Program Kolaborasi Para Hero Para Hero Nanti Di Agustus 2021 Itu Semoga Kalau sudah Tidak Pandemi Kita Akan Berkumpul Di Satu Kota Jadi Kami Yang Di Team Ini Juga Akan Dan Dan Peserta Tidak Akan Bayar Lagi Untuk Untuk Projek Sebesar Apapun Projeknya Kita Akan Melibatkan Pihak Pihak Luar Perusahaan Atau Mana Jadi Mereka Akan Diajari Untuk Cari Dana Kita Ada Di Belakangnya Tapi Mereka Yang Akan Maju Menjadi Organisernya Baik Jadi Ini Menjawab Ya Ada Pertanyaan Apakah Ini Programnya Jangka Panjang Atau Memang Selama Pandemi Sudah Terjawab Begitu Ya Oke Ada Bunda Dwi Nanya Kalau Dilakukan Secara Online Bagaimana Membangun Kelekatan Atau Bonding Antara Anak Dengan Fasilitator Ataupun Antara Sesama Peserta Silahkan Bun Ya Ini Jadi Tantangan Memang Dan Kita Harus Menggarap Modulnya Semenarik Mungkin Dan Fasilitatornya Kita Punya Standar Kita Kemarin Sudah Bikin TOT Standarnya Memang Yang Yang Bisa Transfer Energi Kita Belajar Energi Juga Bagaimana Body Language Bagaimana Tatapan Mata Kita Yang Sekiranya Itu Bisa Membuat Bonding Itu Tercipta Dan Disesuaikan Dengan Level Anak Ini Memang Tantangan Dan Aware Disitu Baik Nah Jadi Kalau Yang Ingin Tanya Investasinya Berapa Silahkan Langsung Follow Grow And Fund Ya Akunnya Grow And Fund Karena Kami Lagi Tidak Membicarakan Soal Biaya Tapi Kami Membicarakan Soal Program Dan Bunda Wulan Tadi Waktu Awal Sudah Ini ada Cute Baby Tris Nah Nanya Gitu Ya Ada Program Beasiswa Bunda Gitu Ya Dari Bunda Wulan Jadi Silahkan DM Ke Grow And Fund Untuk Mendapatkan Informasi Lengkapnya Karena Siapa Tahu Rezeki Buah Hati Anda Begitu Ya Kemudian Ada Afan Fatur Rahman Keren Programnya Terima kasih Banyak Lalu Ada Bunda Ani Daftarin Si Gendu Ini orang Surabaya Di Gendu Program Keren Share Link Pendaftarannya Bunda Silahkan Share Link Pendaftaran Ya Nanti 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 Dikasih Tahu Linknya Nanti Salam Jep Off Lagi Mbak Mbak Wulan Ini Cerdas Banyak Sudah Melakukan Sesuatu Di Daerah Perumahan Kami Loh Wow Hebat Hebat Memang Ini Ada Bunda Indri Jati Selalu Percaya Dan Hebat Program Yang Dijalani Oleh Bunda Wulan Iya Nah Oke Ini Banyak Juga Cari Tau Ke Ada Yang Minta Nanti Aku kasih Ke Bunda Wulan Ini Ada Dua Sahabat Saya Yang Pertama Adalah Teh Ifa Teh Ifa Ada Di Bandung Teh Ifa Ini Adalah Penggerak Pendidikan Ada Jabar Masagi Di Bandung Nah Pasti Ini Seneng Banget Ngobrol Sama Bunda Wulan Katakan Ada Dapat Nomornya Dari Saya Gitu Ya Nomor Oke Siap Satu Lagi Adalah Mama Inge Inge Bahre Oke Yang Tadi Yang Anpuli Iya Oke Ada Dua Yang Aku Nanti Habis Ini Aku Akan Japri Ke Bunda Wulan Dua Sahabat Saya Sehingga Program Ini Akan Sustain Sesudah Pandemi Ini Mesti Jalan Mesti Luar Biasa Seperti Itu Oke Ada lagi Program ini Yang mau Diceritakan Silahkan Bunda Wulan Iya Jadi Sebetulnya Cerita Aja Studi Kasus Bukan Studi Kasus Kasus Ketika Saya Tahun Lalu Itu Pernah Anak Saya Mendapatkan Kekerasan Dan Beberapa Temannya Pelecehan Seksual Di Sekolahnya Saya Tahu Itu Sudah Setahun Setelah Itu Berjalan Dan Saya Tidak Ingin Menganggap Itu Hal Yang Biasa Dan Memaafkan Begitu Saja Karena Pelaku Ini Sudah Melakukannya Kepala Sekolah Melakukannya Bertahun Tahun Dari Angkatan Pertama Itu Harus Segera Harus Segera Dihentikan Dan Diberikan Punishment Saya Disitu Kesulitan Ketika Para Korban Orang Tuanya Tidak Berani Bunda Itu Buat Saya Nangis Nangisnya Bukan Karena Saya Tidak Punya Dukungan Tapi Bagaimana Tidak Berani Karena Benar Itu Itu Kan Aneh Buat Saya Dan Itu Banyak Sekali Bahkan Puluhan Korban Kami Tersisa Hanya Empat Yang Sampai Di Pengadilan Itu Tinggal Beempat Yang Mencari Aman Kalau Orang Tuanya Punya Sikap Seperti Itu Apa Yang Sedang Mereka Transfer Ke Anak Anak Nya Gitu Loh Sementara Kami Berempat Ini Berderai Air Mata Bur Di Intimidasi Sana Sini Di Di Permainkan Sana Sini Gitu Ya Dan Kami Berempat Yang Kami Kami Kuatkan Adalah Kami Ingin Men-transfer Bahwa Ini Perjuangan Untuk Membela Kebenaran Apapun Hasilnya Kamu Telah Berjuang Itu Yang Ingin Kami Kami Perkuat Gitu Ya Di Di Anak Ini Kami Sangat Perhatikan Dengan Kondisi Teman-temannya Orang tuanya Tidak Mau Berjuang Hanya Karena Saya Awam Di Bidang Hukum Saya Juga Awam Di Bidang Hukum Saya Juga Gak Pernah Gitu Loh Berada Di Kondisi Seperti Itu Tapi Kita Harus Lakukan Buat Anak-anak Sendiri Padahal Anak Kandungnya Sendiri Banyak Anak Kandung Sendiri Anak Kandung Anak Tidak 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 Mereka Bisa Bisa Bila Seperti Itu Hal-hal Seperti Itu Saya Pikir Harus Harus Dihentikan Harus Ada Generasi Yang Berani Karena Benar Meskipun Tadi Bicara Tentang Kondisi Korupsi Yang Jama Itu Jangan Dianggap Karena Itu Jama Terus Benar Tidak Ketika Itu Tidak Benar Beranilah Menjadi Berbeda Di Sini Sebetulnya Indonesia Harus Berbenah Harus Ada Yang Merubah Gitu Dan Bismillah Semuanya Lancar Bismillah Betul Jadi Ini Di baliknya Grow and Fun Ini Siapa saja Ini para Sarjana Sosial Atau Orang-orang Yang Berpendidikan Apa ini Ada Mbak Nina Ada Bunda Wulan Ada Aisyah Ada Ada Mbak Iin Yang menghubungi Saya Ini siapa saja Ini orang-orangnya Ada lima Ada Bunda Paramita Begitu ya Kita kan Tentang lima orang Ini termasuk Tentang Bunda Wulan Sendiri Ya Kalau saya Sama Nina Backgroundnya Antropologi Kami Dari Unai Kemudian Kalau saya Saya juga Bunda Saya orang Film juga Saya penulis Kenario Makanya Maksudnya Penulis Anak-anaknya Ini Ya Terus Kemudian Ada Mita Mita Ini Dia guru Yang sangat Guru SD Guru TKSD Yang Selalu Membuat Anak-anak Jatuh cinta Ketika Bersentuhan Dengan Dia Jadi Memang Tim saya Waktu JS Tahun 2008 Mita Ini Yang Terbaik Yang Kemudian Saya Ajak Di Sini Kemudian Ada Kak Ais Ais Ini Timnya Nina Waktu Di Surabaya Jadi Nina Kan Jalan Sendiri Di Surabaya Kayak Jalan Jakarta Gitu Ya Kalau Ais Ini Sekarang Dosen Di Universitas Jember Biologi Dia Jurusan Biologi Kalau Mbak Iin Sudah tahu Malang melintang Di NGO Besar Jadi Sudah punya Standar Standar kerja Standar Bagaimana Membesarkan Organisasi Ini yang Mbak Iin Lakukan Di sini Baik Ini ada pertanyaan Juga yang masuk Ini kan Online-nya Satu kali Seminggu Itu hari apa Dan Pukul berapa Sementara Sementara kita Buka di hari Minggu Dulu Di hari Minggu Dulu Pagi Jam 10 Sampai Jam 12 Itu Untuk Level A Dan B Dan Sore Di Level Jam 3 Sampai Jam 5 Di Level C Dan Berjalan Paralel Terus Ada free Trial Ada free Trial Bunda Untuk Minggu Ini Tanggal 27 Besok Kita Akan Free Trial Boleh DM Untuk Daftar Free Trial Kita Lakukan Lewat Zoom Jadi Anak-anak Nanti Akan Ikut Kelasnya Oke Ini kan Yang outdoor Ini Yang lagi Ini Ngapain Mereka Lucu Banget Ini Ini Tantap Muka Sebelum Pandemi Pastikan Ini Kegiatannya Apa Ini Jadi Ini Team Building Ini Team Building Ini Permainan Tentang Komunikasi Tentang Ketompakan Tentang Bagaimana Mentransfer Satu pesan Ke teman Berikutnya Enggak gitu Jadi Setiap Permainan Ada Insight Aku Paling Suka Tau Nggak Yang Ini Lihat Main Kotor Bunda Bulan Waktu Anak Saya Masih Kecil Kecil Saya Ini Suka Hamil Orangnya Seneng Kalau Nggak Bermasalah Dengan Kehamilan Terakhir Mungkin Saya Akan Produksi Terus Nambah Terus Nah Jadi Ini Waktu Anak Saya Masih Kecil Kecil Jadi Mereka Masih Kelas 2 SD 3 SD Pokoknya Waktu Masih SD Ini Permainan Yang Saya Selalu Lakukan Menjadi Anak Anak Outdoor Mandiin Kerbau Bercocok Tanam Kalau Kami Kan Mesti Pergi Ke Gunung Kan Untuk Mendapatkan Situasi Yang Seperti Ini Jadi Daripada Ngajak Kemal Saya Pasti Akan Membuat Anak Anak Saya Melakukan Ini Waktu Mereka Masih Kecil Kemudian Permainan Yang Paling Murah Meriah Tahu Nggak Bunda Mandi Hujan Itu Kerjaan Anak Anak Saya Bahagia Dan Bahagia Sekarang Lagi hujan Asal Jangan Petirnya Gede Aja Terus Saya Langsung Beritah Keluar Rumah Keluar Rumah Kita Mandi Hujan Udah Habis Itu Mandi Air Hangat Minum Susu Hangat Kemudian Mereka Istirahat Tidur Dalam Senyum Dan Biasanya Itu Mood Baiknya Panjang Banget Tuh Nggak Ada Ngambek Nggak Ada Tantrum Nggak Ada Apa Semuanya Jadi Memang Alam Itu Menyerap Energi Negatif Setiap Orang Termasuk Anak Anak Yang Suka Tantrum Betul Kan Kalau Saya Salah Bunda Silahkan Betul Betul Jadi Alam Itu Memang Sumber Energi Yang Paling Baik Untuk Kita Serap Dan Banyak Hal Yang Bisa Kita Pelajari Dari Alam Groen San Sendiri Sebetulnya Diawali Dengan Pembelajaran Karakter Lewat Media Alam Sebetulnya Itu Cuma Karena Kondisi Pandemi Harus Proyek Harus Ada Adaptasi Dan Ini Tidak Kita Tinggal Nanti Ketika Daftar Para Peserta Akan Kita Kirinkan Tools Itu Ada Merchandise Ada Modul Satu Tahun Kemudian Juga Ada Tumbuhan Yang Harus Mereka Tanam Jadi Mereka Akan Tahu Konsep Bertumbuh Mereka Akan Menghargai Waktu Ketika Kamu Menanam Mereka Bertumbuh Bagaimana Dengan Kamu Apa Pertumbuhan Jangan Ketinggalan Sama Kampung Jangan Ketinggalan Sama Bayam Mereka Bertumbuh Kalau Kamu Bertumbuh Dimana Saya Jadi Ingat Ini Sahabat Sahabat Saya Sarah Sehan Tinggal Di Singapura Kemarin Saya Wawancara Untuk Pojok Siah Nas Kemudian Sarah Setiap Hari Karena Dia tinggal Di Apartemen Di Singapura Yang Dia Lakukan Menanam Di pot Menanam Di pot Karena Karena Kalau Di Singapura Kan Susah Ada Halaman Mungkin Jadi Mereka Berjalan Di kondo Di apartemen Tapi Bukan Berarti Menghilangkan Kesenangan Untuk Menanam Karena Dalam Menanam Itu Kan Juga Belajar Banyak Mengenai Kehidupan Jadi Kalau Misalnya Ngeliat Instagram Sarah Sarah Dia Suka Gini Selamat Pagi Dia Ajak Ngomong Bangun Terus Dia Ambil Lagi Vot Yang Ini Loh Kok Yang Ini Konten Belum Tumbuh Tumbuh Ayo Dia Ajak Ngomong Begitu Dan Dia Selalu Ngasih Ini Teh Eva Teh Eva Juga Melakukan Gitu Terus Saya Sampai Cekikikan Lihat Feed Mereka Kaya Orang Bener Lupa Ada Begini Tapi Pas Dipikir Oh Iya Stress Release Itu Adalah Begini Karena Ini Ngerap Banget Energi Negatif Setiap Orang Diserap Amat Alam Amat Tumbuhan Iya Iya Betul Jadi Ini Nanam Ini Yang Difoto Ini Adalah Mereka Menanam Kalau Saat Camp Kita Sambil Mengisi Bahwa Sadar Jadi Saat Mereka Menanam Difoto Ini Mereka Sambil Meneriakan Apa Yang Tadinya Mereka Tulis Sebagai Kebaikan Jadi Mereka Tadi Diminta Mengelis Kebaikan Ini Yang Rajin Ditanam Rajin Ditanam Bayitnya Ditanam Ininya Ditanam Ini Mereka Sambil Teriak Teriak Gitu Jadi Kita Main Solis Wow Kalau Yang Ini Bun Yang Ini Mereka Nangkep Ikan Mereka Nangkep Ikan Mereka Belajar Bagaimana Strateginya Awalnya Mereka Sok 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 An Bisa Pake Tangan Mereka Berproses Belajar Kok Susah Sampai Akhirnya Mereka Gimana Harusnya Bertim Mereka Bentuk Tim Karena Nyegat Kesini Nyegat Terus Terakhir Ada Yang Dapat Ide Buka Baju Yang Laki Ada Yang Buka Baju Ini Ditampoknya Pake Baju Jadi Pake Jala Bajunya Dijadiin Jala Jadi Mereka Problem Problem Solving Menjadi Hal Yang Penting Di Grow And Fun Di Heroes Project Jadi Bagaimana Anak-anak Mampu Melihat Sebuah Problem Dan Mengambil Peranan Untuk Menjadi Solver Disitu Betul Dan Yang Dewasa Si Para Mentor Atau Pendamping Fasilitator Mesti Tahan-tahan Mulut Jangan Ngasih Ide Jangan Ngasih Ide Padahal Udah Di ujung Lidah Tahan Tahan Supaya Ide Keluar Dari Anak-anak Sendiri Gitu Kan Nice Luar Biasa Nah Kalau Yang Ini Bunda Ya Ini Mereka Menulis Yang Tadi Jadi Ini Menulis Dalam Hening Ketika Mereka Sudah Dikasih Apa Ya Pembekalan Pembekalan Materi Nonton Film Tentang Konsep Diri Kemudian Mereka Menulis Ternyata Selama Ini Kelebihanku Ada Disini Kekuranganku Ada Disini Jadi Yang Kelebihan Tadi Yang Mereka Teriakan Ketika Nanam Padi Terus Kekurangannya Ada yang Foto Mandiin Kerbau Nah Nah Disitu Mereka Melepaskan Kekurangannya Ketika Harus Menyikat Kerbau Dan Berteriak Untuk Melepaskan Itu tadi Yang Gele-gele Nah Ini Kerbaunya Itu Itu Anak Saya Waktu Mas Kecil Di Atas Kerbau Lucu Banget Dengan Empat Anak Semuanya Begini Semua Bunda Bulan Ini Empat Yang Kefoto Yang Yang Lainnya Ada Di Pinggir Enggak Bunda Bulan Punya Buah Hati Ada Empat 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 Melalui Ini Semua Enggak Proses Ini Belajar Tentang Yang Pertama Amat Kedua Karena Yang Ketiga Keempat Belum Lahir Waktu Itu Oke Dan Apa Hasilnya Sekarang Ya Alhamdulillah Ya Mereka Cukup Kritis Kritis Kemudian Berani Mencoba Hal Baru Kemudian Pikinnya Juga Bagus Maksudnya Pede Aja Gitu Kalau Menilai Anak Sendiri Dan Mereka Tahu Apa Yang Mereka Mau Mereka Tahu Apa Yang Mereka Mau Dan Apa Yang Orang Bertanggung Jawab Terhadap Kemauannya Kekilihannya Betul Betul Apa Yang Dikatakan Oleh Orang Tua Lain Yang Buah Hatinya Ikut Program Ini Banyak Yang Nangis Banyak Yang Setelahnya Datang Ke rumah Saya Mbak Anak Kamu Apain Katanya Gitu Terus Nangis Alhamdulillah Respon Positif Mereka Melihat Ada Perubahan Gitu Wow Ini Katanya Mbak Lucia Bilang Begini Mbak Emak Emaknya Juga Butuh Program Ini Bagaimana Kita Bisa Jadi Baik Karakternya Paling Tidak Terhadap Suami Kita Oke Kelas Baru Modul Baru Nanti Jangan 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 Pahit Lidah Terhadap Suami Kita Nah Ini Apapun Ngapain Mereka Ini Presentasi Jadi Public Speaking Mereka Habis Berkarya Dibebaskan Ini Ada Capping Dengan Tiga Gambar Mereka Mengenal Konsep Waktu Masa Lalu Hari Ini Dan Masa Depan Mereka Disuruh Menggambar Apa Yang Kalian Ingat Tentang Masa Kisil Kalian Mereka Menggambar Kekinian Apa Yang Ingin Kamu Gambar Tentang Hari Ini Dan Apa Yang Ingin Kamu Gambar Tentang Masa Depan Mereka Mempersentasikan Jadi Satu Konsep Waktu Yang Kedua Mereka Berani Speaking Di Depan Umum Gitu Kalau Apoyan Yang perempuan Yang Puning Bunda Wulan Jadi Sebetulnya Ini Bisa Menjadi Kelas Healing Kelas Penyembuhan Karena Sebetulnya Banyak Anak Anak Yang Bermasalah Yang Membawa Luka Batin Yang Cukup Dalam Atas Mungkin Perlakuan Atau Perkataan Yang Tidak Sengaja Dilontarkan Oleh Orang Tua Dan Ternyata Itu Nancep Bidaya Ingatnya Mereka Dan Luka Batin Yang Cukup Dalam Buat Mereka Jadi Sebetulnya Program Ini Secara Tidak Langsung Saya Lihat Grow And Fun Ini Bisa Jadi Program Penyembuhan Luka Batin Iya Bisa Jadi Bahkan Kita Sudah Menyiapkan Kemungkinan Kemungkinan Kalau Kita Menemukan Peserta Dan Kita Ada Pertanyaan Setiap Kelas Akan Dibuka Dengan Pertanyaan Yang Satu Siapa Hero Kenapa Dia Siapa Sosok Hero Kenapa Dia Asumsi Kita Semua Mereka Akan Menyebut Hero Hero Yang Protagonis Batman Superman Supergirl Yang Protagonis Tapi Tiba-tiba Kalau Ada Yang Menyebut Apa Namanya Joker Hero Ko Adalah Joker Atau Lawannya Superman Siapa Siapa Apal Aku Pokoknya Kalau Dia Menyebut Tokoh Antagonis Itu Menjadi Satu Warning Buat Kita Fasilitator Untuk Segera Mencatat Itu Sebagai Sebuah Catatan Tapi Gak Apa Kalau Dia Bisa Menyebut Misalkan Joker Karena Dia Bisa Melihat Si Baik Joker Berarti Itu Masih Aman Cuman Mungkin Ini Memang Anti Mainstream Tapi Kenapa Ada Pertanyaan Selanjutnya Kenapa Kalau Kalau Jawab Jawabannya Pada Nilai Yang Baik Aman Tapi Ketika Ada Jawaban Yang Tidak Kita Duga Ya Karena Dia Suka Menyakuti Orang Karena Dia Bisa Merusak Itu Menjadi Caratan Kita Akan Report Ke Orang Tua Untuk Ini Sebenarnya Kita Lakukan Sesuatu Yang Lebih Yang Dalam Baik Bunda Dan Ayah Yang Saat Ini Sedang Menyaksikan Pojok Syahna Sudah Satu Jam Kita Bersama Jadi Heroes Project Bersama Obrolan Yang Sangat Menarik Dan Inspiratif Dengan Bunda Mulan Karena Kami Membicarakan Tentang Kolaborasi Untuk Perubahan Positif Bagi Indonesia Lewat Jalur Pendidikan Alternatif Sebagai Solusi Permasalahan Sumber Daya Manusia Yang Belum Optimal Di Indonesia Anak-anak Indonesia Ini Adalah Anak-anak Yang Harusnya Menjadi Motor Penggerak 100 tahun Indonesia Merdeka Kelak Begitu Ya Karena Di Tangan Mereka Bukan Di Tangan Kita Lagi Kita Sudah 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 Nggak Ada Tapi Di Tangan Mereka Inilah 100 Tahun Indonesia Merdeka Bisa Jadi Keemasan Dan Itu Dimulai Dari Sekarang Dari Kita Jangan Tunda Bagaimana Menunggu Pandemi Nggak Ngapa-ngapain Kemudian Anak-anak Main Gadget Nggak Jelas Lebih 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 Baik Onlinenya Masuk Ke Sebuah Program Itulah Adanya Heroes Project Nah Heroes Project Ini Sebetulnya Bisa Online Karena Ada Pandemi Kalau Misalnya Kemarin Sebelum Pandemi Mereka Adalah Luring Atau Melakukan Kegiatan Yang Seperti Anda Lihat Nah Insyaallah Walaupun Pandemi Sudah Usai Kita Nggak Tahu Kapan Usainya Tapi Anak-anak Tidak Boleh Berhenti Untuk Bergerak Karena Sifat Manusia Adalah Bergerak Jadi Mudah-mudahan Ini adalah Alternatif Bagaimana Kita Membuat Karakter Building Atau Menumbuhkan Membuat Fondasi Yang Baik Untuk Karakter Anak-anak Indonesia Termasuk Mungkin Untuk Anak-anak Kita Yang Bermasalah Melalui Ini Maka Kita Akan Bisa Melakukan Pemetaan Dan Memberikan Resep Terbaik Sebagai Orang Tua Bunda Dan Ayah Ingat Tidak Ada Anak Yang Ingin Dilahirkan Kita Yang Meminta Kepada Allah Untuk Bisa Hamil Tapi Bukan Berarti Perempuan Yang Bisa Hamil Pantas Disebut Ibu Bukan Berarti Seorang Laki-laki Yang Bisa Menghamili Pantas Disebut Ayah Kita Semua Tuh 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 Sekolah Menjadi Orang Tua Yang Baik Betul Kan Kalau Saya Salah Bunda Bulan Betul Ya Itu Sebabnya Sama-sama Yuk Kita Belajar Kalau Pernah Bikin Salah Ke Anak Ya Sudahlah Sudah Minta Maaf Jangan Gengsi Buat Minta Maaf Akan Tetapi Kita Belajar Bagaimana Memberikan Modul-modul Terbaik Untuk Kehidupan Mereka Otak Anak Anak Dalam Hari Anak Nasional Saya Ingin Berbagi Inspirasi Lagi Bahwa Otak Mereka Bagaikan Komputer Yang Hebat Sekali Mereka Menyimpan File Apapun Hati-hati Untuk Memberikan Warisan Penyimpanan File Itu Kalau Yang Dikasih Adalah Contoh Yang Jelek Jangan Lupa Anak-anak Bukan Nyontek Yang Jago Kalau Dikasih Yang Jelek Mereka Akan Mewariskan Keburukan Tapi Kalau Dikasih Yang Kebaikan 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 Maka Mereka Akan Menjadi Sosok Yang Memiliki Empati Dengan Baik Bunda Silahkan Di Saat Terakhir Apa Yang Disampaikan Sebagai Take Home Message Sayang Silahkan Ada Salam Dari Teman-teman Buat Bunda Nas Terima kasih Banyak Salam Sayang Nina Bilang Dia lagi Buruh Lagi Kerja Terima Kasih Banyak Atas Kesempatannya Mudah-mudahan Lewat Heroes Project Lewat Grow And Fund Sedikitnya Kami Punya Jejak Untuk Indonesia Lewat Generasi Yang Nantinya Akan Menjadi Pengambil Kebijakan Yang Harapan Kita Selalu Berpihak Pada Kebanaran Dan Kemanusiaan Itu Aja Baik Salam Buat Teman-teman Dari Grow And Fund Sekali Lagi Silahkan Untuk Follow Akun Grow And Fund Jangan Lupa Langsung Follow Dan Anda Jika Ingin Mengetahui Mengenai Program Ini Silahkan Untuk DM Langsung Mereka Karena Pasti Banyak Informasi Yang Menarik Untuk Anda Bisa Memasukkan Buah Hati Mengikuti Program Ini Bunda Dan Ayah Sebagai Penutup Tanda Cinta Kami 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 Berdua Saya Dan Bunda Wulan Dari Grow And Fund Bahwa Hari Anak Nasional Di Tahun 2020 Janganlah Hanya Sebagai Slogan Setuju Ya Jangan Seperti Hari-hari Yang Lain Misalnya Hari Kartini Hanya Dipakein Kebaya Lalu Pawai Dan Selesai Jangan Tapi Masukkan Nilai-nilai Yang Bagus Sehingga Anak Itu Bukan Hanya Seremonial Saja Akan Tetapi Mereka Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Karena Kan Kita Lebih Gampang Pestanya Aja Tapi Nilainya Kita Lupakan Nah Jadi Mulai Sekarang Yuk Kita Masukkan Nilai-nilai Yang Luar Biasa Manusia Terbagi Tiga Yaitu Daya Pikirnya Kemudian Tangannya Sebagai Keterampilan Dia Dan Juga Hatinya Perasaannya Dia Nah Perasaan Ini Yang Penting Sekarang Bagaimana Menumbuhkan Empati Bagaimana Dia Bisa Cepat Menolong Dengan Memberikan Ide-ide Yang Luar Biasa Sehingga Dia Menjadi Seseorang Yang Bisa Memecahkan Masalah Bukan Menjadi Sumber Masalah Karena Yang Paling Ditakutkan Oleh Kita Sebagai Orang Tua Jangan Sampai Anak Kita Menjadi Sumber Masalah Di Sebuah Lingkungan Begitu Setuju Sekali Lagi Selamat Hari Anak Nasional 2020 Peluk Sayang Buat Bunda Terima Kasih Bunda Enak Sampai Jumpa Lagi Salam Buat Semuanya Oke Salam Waalaikum Waalaikumsalam Terima Kasih Yang Sudah Menonton Ditunggu DM Oke Das Selamat Waalaikumsalam Ini keluarnya Gimana Oli